Tidak dapat memverifikasi aplikasi. Jadi ini juga tidak bisa. Yang ini juga tidak bisa. Nah, di sini ada keterangan done. Kita close ya. Kita akan coba. Jika kalian memiliki problem dengan aplikasi McDirtico. Misalkan aplikasi Kowa Bunga, Little Co, Postbook. Misalkan seperti ini ya. Jadi tidak dapat memverifikasi aplikasi. Jadi ini juga tidak bisa. Yang ini juga tidak bisa. Nah, caranya yaitu kita masuk saja ke website-nya ss.me itu. Oke, kita masuk ke website-nya ss.me ya. Kalau kita balikin ke sini ya. Misalkan masuk ke website-nya ss.me. Setelah itu kita masuk ke McDirtico Apps. Lalu kalian coba untuk cari aplikasi yang bernama Blacklist. Nah, ini. Kita akan coba dulu untuk install langsung di iPhone-nya. Oke, kita install. Oke, dia di home screen install. Kita open. Ternyata tidak bisa lagi. Jadi tidak dapat memverifikasi aplikasi. Kita akan coba cek di pengaturan VPN manajemennya. Nah, sebenarnya dia sudah sah lah ya. Jadi untuk sertifikatnya sudah sah. Cuma ini tidak bisa kita open setelah kita install. Tidak dapat memverifikasi. Nah, caranya yaitu kita akan coba untuk hapus dulu. Setelah itu kita masuk lagi ke McDirti tadi ya. Kita coba untuk download IPA-nya. Kita akan ambil untuk file IPA-nya. Oke, setelah selesai. Oke, kita open. Lalu kita coba untuk open di Allstore. Jadi syaratnya harus kita install dulu Allstore-nya di iPhone kita. Supaya file IPA tadi bisa kita install ke dalam iPhone ini. Kita tunggu aja. Oke, sudah terinstall di sini ya. Kita akan coba cek di home screen. Ini ya. Kita akan coba open. Nah, setelah itu akan muncul keterangan seperti ini. Kita izinkan aja. Kita oke. Nah, setelah itu kita pilih Vick Blacklist. Kita buka untuk Little Cow-nya. Sorry, sorry. Nah, dia bisa ke open lagi. Kita akan coba untuk Postbox-nya. Oke, dia bisa jalan. Kowa bunga. Dia bisa jalan. Jadi, kita install aplikasi yang bernama Blacklist. Tapi, syaratnya kita nggak bisa install langsung. Kita akan coba install langsung tadi ya. Kita sudah coba install langsung. Tapi, gagal kan tadi. Dan kita coba install IPA-nya melalui Allstore. Dan sekarang berhasil ya. Aplikasinya bisa kita buka lagi. Seperti ini ya. Jadi, itulah cara untuk memperbaiki unable to verify. atau tidak dapat diverifikasi dari aplikasi MacDirtyGo Apps. Jadi, gitu ya teman-teman. Semoga ini bisa bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya. Peace.